Panen hasil tani bisa membawa untung, tapi juga bisa membawa kerugian. Di Lumajang, petani buah melon meraup untung hingga ratusan juta rupiah karena hasilnya berlimpah. Dan sebaliknya di kota Kediri, Jawa Timur, karena pasokan hasil panen cabai berlimpah, harga cabai anjlok hingga membuat rugi petani. Petani buah melon di desa Wotgali, kejamatan Yoso, Wilangun Lumajang, Jawa Timur, merasa senang setelah hasil panen buah melon mereka berlimpah. Salah satunya, Holil. Di lahan seluas 7.000 meter miliknya, Holil mampu memanen buah melon sebanyak 14 ton. Agar kualitas buah melonnya terjamin, Holil membatasi satu pohon hanya berbuah dua melon. Sehingga bisa mencapai berat 1,5 hingga 2 kilogram setiap buahnya. Dengan harga 9.500 per kilogram, Holil bisa menghasilkan 100 juta rupiah lebih setiap kali panen. Jenisnya Amanda. Kelebihannya apa kalau Amanda? Perawatan sama pertumbuhan lebih mudah berapa kali ini. Itu virus agak kuat. Untuk rasa gimana? Manisnya enak. Rupiahnya bisa sampai 8-10. Itu bisa dapat 14 ton sampai 15 ton. Itu lahan berapa itu? Ini lahannya sekitar 700 meter. 700-600 meter. Untuk harga per kilo berapa ini? 9.500 sampai 10.000. Berbeda dengan petani cabai di kota Kediri, Jawa Timur. Meski kebun cabai mereka tengah panen, mereka justru mengalami kerugian. Karena harga cabai yang anjlok. Harga cabai rawit yang sebelumnya mencapai 90 ribu rupiah per kilogram, kini anjlok hanya laku dengan harga 15 ribu rupiah per kilogram di tingkat petani. Hari ini kurang lebih 15 ribu per kilo. Seharusnya berapa, Pak? Seharusnya itu 2-5 ke atas. Supaya ada break-haven. Ini kan ke bawah break-haven. Menurut keterangan petani, anjloknya harga cabai karena stok cabai berlimpah ini karena seluruh petani cabai tengah panen raya. Tim Liputan CNN Indonesia